karena capnya belum begitu kering nih soalnya motornya mau dipakai sama orangnya nih dan udah sekarang kita cantumin ini udah gue kasih bos ya supaya rapi aja halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel oke di hari ini nih gue akan ngebahas tentang seputaran swing arm ya ini kebetulan ada subscriber gue nih dari garut ya dan dia kemarin itu dia mau buru-buru pulang gitu ke garut kumpung lagi ada di jakarta dia pengen minta bikinin nih swing arm avario sus25 nih untuk bukan di motor honda beat ya tapi melainkan untuk di amaha s-radenya gitu jadi malam-malam tuh kebetulan gue kemarin sabtu tuh gue masuk kerja ya jadi gue dari kantor tuh jam 6-an lah baru kelar ya dari kerjaan dan gue pastikan hampir malam ya ya udah deh mau gak mau terpaksa gue bikinin deh dan dia udah beli bahannya sendiri nih dibawa dari rumah ya bahannya nih swing arm avario sus2550 yang old semalam ya gua ngukur dari ini aja dari asroda ya asroda belakangnya dia sampai ke sini dudukan kenal putih ini kerengkes gitu ya jadi semalam nih gua malam-malam gua ukur gitu lalu nih bagian sini nih swing arm yang utuh gua potong bagian sini bagian sini gitu gua potong lalu gua bikin ini nih bracket nih dari besi bekas rangka kabinet ya yang bolong-bolong tuh enak gitu jadi gak usah bolongin lagi jadi kita ukur disesuaikan dengan ini lalu kita paten ini pakai ini nih pakai plat rangka kabinet nanti kita tinggal bawa ke tukang las aluminium ya ya jadi dia juga nih sebelah sini dipotong juga nanti dibikin bulat nanti yang gak suka ada belakangnya dan bagian sini ini dudukan kenal pot yang bawah dia minta di ini juga dipotong jadi cukup satu aja dia untuk kenal pot ya dan gua juga ngasih saran juga ke dia kalau untuk pakai swing arm kalau bisa tuh asroda belakangnya dipanjangin atau enggak gimana ya dia enggak mau ribet lah maunya yang simple gitu mau simple yang mau dibalikin ke standar itu gampang gitu ya udah gue kebetulan di rumah ada stok ini nih adaptor asroda nih bekas punya temen gua jadi ini bisa dimasukin ke ini nih ke yama esratenya ya nanti tinggal gua rubah doang di ukurannya nih jadi nih nanti akan gua bubut lagi nih bagian sini ya disambahin kayak bosnya vario ukurannya nih dari sini dari sini ke ini pangkal ini ya pokoknya nanti ini gua bubutlah ini biarpun bentuknya begini nih kalau kita bikin di tukang bubut ini agak mahal bro dan gue gak mau ngejelasin juga nih dan kalau untuk swing arm vario 125 ini kalau dipasang di yamaha untuk swing arm vario ini gitu makanya gua ngasih saran ke di s-ride misalnya di s-ride misalnya atau enggak sol gt yang ses25 Mio M3 koknya siamaha Mio lah ya itu kalau dipakein swing arm vario dia posisinya sih emang enggak jauh beda ya cuma dia lebih tenggelam ke bawah gitu nih jadi posisinya dia lebih tenggelam malah kalau untuk dipasang yang di yamaha untuk swing arm vario ini gitu makanya gua ngasih saran ke temen gua itu kalau bisa kalau mau tetap memasang ini swing arm ini mau gak mau merubah pipa knalpotnya dulu gitu tukang spesies knalpot kalau enggak ya mentok disini gitu ya besok akan gua bawa dulu nih tukang yang was aluminium ya jadi betulnya begini nih ya ya nanti kalau udah di las gitu kan disambung tambah daging gitu kan nanti ini berani copot nih deketnya copot nanti tinggal abang ngelas itu tinggal ngisi lagi nih bagian dalam-dalamnya diisi lalu nanti di rumah gue yang rapiin lah Oke gitu aja ya Oke lagi di lasa lemonyum ya udah sampai dari dan ini saya ngaramnya udah jadi ya tadi udah disambil rilas nih tinggal gue rapiin aja nih nah bagian sini tadi sih ini gue minta sama abangnya nih cuma gue minta tambalan last alamudian aja eh ternyata dirapiin juga sama dia ya bagus sih bilang gue gak nampak kerjaan lagi ya jadi ini tinggal gue rapiin aja nih nanti pake tuner atau gak pake rinda amplas oke gue harapin dulu ya masih ada yang berantakan bisa ada yang berantakan nanti akan bakal bentuk lagi ini gak kayak gini bentuknya oke bisa lukus dulu ya oke 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 ini jadi ya ini apa bentuknya kayak gini nih setelah gua rapiin gue bentuk ulang di rumah ya dari sebelumnya nih dari dupang gugut bentuknya seperti ini ya sekarang jadinya seperti ini ini alasannya kenapa nih ini bagian ini gua coak ya gua bolongin lalu bagian sini gua coak eh lalu sini ada nih sedikit nih gua coak juga sedikit kenapa alasannya nanti akan terjelaskan pas di bagian pemasangan ya oke jadi motornya ini baru sampai nih yang punya motor baru ngantuin motornya kemari ya kan kebetulan nih motornya ini dipakai sama orangnya ke garut ya silahkan ada perlu ke garut makanya ini dia baiklah kemari jadi nih di video ini dari awal video tentang ini ya tentang pasang singaram di s-ride ya itu dari awal sampai part ini ya itu video ini gua pause ya sekitar 3 mingguan karena gua perlu nungguin motornya dulu karena bukan apa-apa waktu itu kan namanya gua malam-malam ya ngukurnya ya malam-malam itu gua ngukurnya gua potong kan ya nih gua potong selalu ukur gua potong lalu ngeleng itu pakai lem sih karena gua udah males ya karena kecapean juga gua habis pulang kerja juga ya jadi gua cari jalan instan aja gitu eh asal kita ngelengnya bener gitu ya dan cepet kering lalu pas paginya baru gua 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 patenin pakai plat besi biar kita bawa ketukang masangan itu enggak copot kemalam kita ya kan nah makanya gua nungguin motornya ini pulang dulu kemari gitu soalnya kalau dia nggak kalau nggak ada motornya ini gua agak sanksi juga gitu kita perlu memastikan kepresian ini antara dari as soda ini ke lubang buat kenal pot yang di krekes itu harus keisi ya makanya setelah ini motornya ada nih diukur alhamdulillah sih udah pas ya bangunan ini dua kresisi ya sekarang ini jadi keadaannya gua dumpul ya ya maklumlah namanya kita abis itu tukang las aluminium pasti ada cacatnya ya nggak mungkin rapi lah ya pasti ada cacatnya bolong-bolong barat-barat ya pastilah oke ini gua gua lempul lempul lagi dan nanti kita masukin nih bosnya ini bos ini bos 12 ya gua beli di online nih gua pakai ini supaya lebih kuat dan lebih rapi juga gitu lalu masukin sini nih ini karena seret ya entah gua penggelemin nih nih ini juga sang bosnya sih ini juga sama seret juga sih apakah seret ya jangan oblak ya setelah ini udah rapi dempulannya baru dah tahap finishing ditancang oke kalau gitu kita masuk tahap finishing pengecetan ini sudah naik poxy ya lumayan nih ya ya enggak ada cacat ya ntar kita tinggal naik cat utama ya warna silver aja gua nih gua pake samurai juga silver yang kode 124 silver ya nih jadi ini oke lumayan ya nih udah gua pernis juga nih dua lapis biasa aja nih jangan tebal-tebal nanti kalau kena panas dia bisa ngelotok ya tapi sih saran gua sih mendingan jangan dipernis sih oke sekarang kita pasang ya di motor ya dan ini gua kalau berni ini kita biasain ya lepas pemasangan takutnya ketok-ketok nah ini coyakan ini nanti gua akan jelaskan ya sekarang kita pasang dulu nih oke Hai penajatnya belum begitu kering nih soalnya motornya mau dipakai sama orangnya nih dan udah sekarang kita cantumin ini udah gua kasih bos ya supaya rapi aja ini udah pnp ya udah pesisi ini gua ukur-ukur gitu nggak ada yang koleng gitu sekarang kita masukin nih bosnya nih bos luarnya nih punya vario juga kita masukin busan sini lalu ring bawaannya s-ride kita masukin juga kalau umurnya umurnya umur 24 sama kayak punya Honda juga ya umur 24 dia jadi kita kalau catnya baru sehari gitu ya lebih kita pakai pengaman begini aja takut kita pakai tangan tangan kita akan berceplak apa ciri jarin kayak enak juga kita sama yang punya motor lalu kita kencengin nih tombolnya kita kencengin lagi pakai apa pake rem ya ini ya kita kencengin juga nih biar bos yang ngepress bos ini kenapa gua kasih bos karena gua kan nyambungnya itu dari potongan ini kan swingrempario nyambungin dari potongan swingrempario di lubang itu kan lubangnya 14 ya M10 sedangkan buat keren kesnya Yamaha ini M8 buat 12 makanya gua kasih bos 12 M8 Aduh depan kalau ada ini kan ikutnya rapi ya sekarang kita pasang ini dulu kita pasang tutup oli nya nah ini tunggu ya dan ini kenapa gua cowok ini aja nih supaya masukin tutup oli ini gampang gitu masa kita mau buka tutup oli aja tapi harus bukas yang ngaram kan lucu makanya gua cowok gitu dan cowokan ini nih karena ada ini nih ya pakai ini nih gua cowok nah dapet dah udah kalau udah kepasang tutup oli nya kita buka lap band nya ya lalu lalu kita pasang kerapot nya ya kita pasang bot nya jadi pakai bot 14 ya sama kayak Pak Ryo karena di lubang swingremp nya ini dukan kerapot pake 14 dia baut nya setelah itu kita pasang cupnya pasang covernya kita pasang endcupnya dulu udah kotor lagi habis ganti ini dudukan cover gue ubah lagi jadi posisinya agak lebih begini lebih ke atas dan dia pake covernya merek lain dia pake drop one jadi ini satu kenal pot ini dari leheran sampai selenser sama ini jadinya ditetalin ada 3 merek ya ini SKR ini AHM ini Ropon tapi bagus sih proper juga sih keliatan ya ini bagus lah selama masih pantas terlihatnya gak apa-apa lah mantan gue ini Alhamdulillah pas presisi misalnya kan kalau berubah dudukan cover ini kan ada yang kurang sono lubangnya lah kurang kesini lah kurang ke anu lah ini udah pas sip dan dia sekarang pasang Hager nih dia kepanin baru beli Hager nih miliknya HGP eh HGP TGP untuk S-Rite bagus nih ini untuk S-Rite ya pendek gitu kalau untuk beat kenapa gue gak suka ya terlalu panjang sininya terlalu ada ininya gitu gue gak suka bagian sini makanya itu yang di Honda beat gue udah gue potong nih potong bagian atasnya gue potong sini gue potong bagian sini gue potong juga karena gue gak suka sama bawaannya oh iya kalau untuk Hager TGP ini untuk di S-Rite bagi teman-teman yang pakai shock blacker ganti shock inilah aftermarket ini harus di coak nih karena mentok di pair ya karena ini kepanjangan kalau bawaannya dari TGP kepanjangan maka ini gue coak ya jangan lupa ya kalau yang masih pakai shock blacker belakangnya ori kan ini lebih kecil tuh diameter pairnya mungkin gak kali ya ini udah udah jadi ya ya beginilah kelihatannya tinggal kita bersihkan kita lap-lap lagi ini ada orang yang punya yang liat ya motor walaupun lama di rumah gue tapi tetap bersih gitu ya ini motor kadang-kadang sering gue pakai sih karena beat gue kan tuh beat gue jadi buat malan nih ada yang mesen juga suing-sing-sing-sing-sing-sing-sing-sing-sing lagi di belakang lagi gue halusin finishing ya jadi motor beat gue nih ngejanjalan nih kesian nih jadi kalau misalnya ada 10 orang yang order kalau ngemalet dari motor gue aduh kesian nih motor gue bisa habis nih baut-bautnya dudukan-dudukan bautnya beda selek ya kita lihat dari sisi-sini ya dan ini tadi botnya udah gue ganti yang bagusannya lihat disini kalau S-Red pake swing arm keliatannya gak har juga sih ya jadinya lebih ngisi gitu bagian bagian kanannya gitu ditambah lagi udah hagar ya agak hagar ya pas dengan ini kanal potnya juga sangkar ya ropannya pas dibalik kanan potnya AHM dan dia spesifikasinya dia pake ini ya dia pake setang ninja nih kayaknya nih jadi ganti lebih pendek bikinnya baik baik gue bawa gue tes agak lebih nunduk itu gue kayak terasa kayak ngedrag gitu motornya biasa pake honda bit gitu kan tegak dari pake master dia pake rcb yang aksial ya ya lumayan kalau pake ini enak kok kalau rcb itu apa dicengremnya gitu enak gitu gak kayak ktc racing tuh gue salah beli itu kemarin kurang enak kalau ktc racing terlalu apa ya digengremnya tuh di tangan di jari lama-lama kesemutan juga gitu dan ini dia udah pake yss nih kayaknya aduh gelap yss yang terbaru nih yang ini logonya nih logonya udah laser udah gak ada stiker kalau gue tabung bawah tapi logonya masih pake stiker kalau ini udah tipe euro yang terbaru nih bagus sih tabung atas ya gue bawa beli tabung atas gini bosan juga pake tabung bawah makanya kalau ada yang minat tuh shock beker gue yang iss tabung bawah di hodabit gue pengen jual aja deh kalau ada yang minat ya komen aja ya dan ini penampakannya lumayan juga ya gahar juga ada suing arem kalau dari belakang nah dari belakang gahar juga lumayan ya jadi ketan gahar juga gitu itu aja dari gue salam berkarya salam modifikasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat 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 Terima kasih.